Jalan menuju SMA Negeri 2 Konawe Selatan di desa Onewila kecamatan Ranomeeto sedang dalam proses pengaspalan. Pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter ini merupakan usulan dari pihak sekolah dan pemerintah desa dengan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah dari pemerintah provinsi. Pengaspalan jalan ini para guru, siswa, dan warga setempat nantinya sudah dapat beraktivitas dengan aman mengingat sebelumnya jalan sangat rusak. Terlebih lagi dengan jalan yang bagus dapat menunjang layanan proses belajar-mengajar yang lebih baik di sekolah tersebut. Saya kira dengan pemenuhan standar sarana jalan yang ada di lorong atau di jalan radar, stasiun radar SMA Negeri 2 Konawe Selatan, Ini secara langsung dan tidak langsung bermanfaat dan sangat dirasakan positifnya bukan hanya warga sekolah, tapi juga warga masyarakat. Dengan bagusnya akses menuju sekolah, itu tentu guru, peserta didik, dan siapa saja yang memiliki kepentingan dengan layanan pendidikan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan, itu saya kira akan berjalan lebih baik dan mendapat aspek kepuasan dari masyarakat. Pengaspalan jalan ini mulai dikerjakan sejak bulan September lalu dan ditargetkan akan rampung Desember mendatang. Hardiono melaporkan dari Konawe Selatan. Terima kasih telah menonton!